Pendekar Cacat Jelit 41. Keadaan Bong Tian Gak yang sudah siap melepaskan serangan pedang terbangnya saat ini ibarat anak panah yang sudah berada di genoa yang ditarik. Oleh karena itu Ji Kau Chu yang menyaksikan keadaan itu segera mengerti bahwa dia tak bisa meloloskan diri lagi dari ancaman. Kaki kiri Ji Kau Chu segera maju setengah langkah, tangan kanannya secepat kilat mencabut pedang bercahaya hijau dari pinggang, lalu setelah tertawa seram, katanya, Jan Chia Su Seng, hari ini kita memang harus bertarung dendam sakit hati yang telah terjalin di antara kita berdua rasanya cepat atau lambat harus dituntaskan, pertarungan memang tak dapat dihindari lagi, sahut Bong Tian Gak sambil tersenyum. Selama ini kau tak lebih cuma panglima yang kalah perang, aku rasa hari ini pun kau tak akan lolos dari nasib kekalahan konyol. Bong Tian Gak segera mendengus dingin, hektometer, seandainya aku menderita kekalahan lagi di tanganmu, biar matipun aku tak menyesal selesai berkata Bong Tian Gak segera menggerakkan bahunya bergerak ke muka, pedangnya dengan jurus pelangi panjang menutupi matahari langsung meluncur. Serangan Bagus Bentak Ji Kau Chu Di tengah kilauan cahaya pedang berwarna hijau serta lejitan bintang merah berkilauan, tiba-tiba berkumandang suara gemerincingan yang amat ngering. Serangan pedang Bong Tian Gak yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat itu tahu-tahu sudah terbendung. Dalam pengaruh hawa murninya yang disalurkan ke tubuh pedang itu, pedang bambu yang lemah telah berubah menjadi keras dan tajam bagaikan pedang sungguhan. Itulah sebabnya ketika bentrokan yang barusan terjadi, pedang bambunya tidak menjadi putus karena ketajaman pedang lawan. Begitu pedang bambu Bong Tian Gak digetarkan terpental ke belakang, tangan kirinya segera diputar kencang, pedangnya seperti seekor naga sakti yang sedang membalik badan, menyambar dari bawah ke atas langsung merobek lambung Ji Kau Chu. Ilmu pedang yang sangat aneh dan luar biasa semacam ini pada hakikatnya diluar dugaan siapapun juga. Mimpi pun Ji Kau Chu tidak mengira gerak serangan Bong Tian Gak yang berhasil di bendung itu dalam waktu singkat telah berubah arah, menyergap bagian mematikan di tubuhnya. Sementara dia masih terperanjat menghadapi perubahan itu, tahu-tahu ujung pedang Bong Tian Gak sudah menempel di atas baju Ji Kau Chu yang menutupi lambungnya. Dalam keadaan demikian, sekalipun ada malaikat turun dari kahyangan, rasanya tak mampu menolong Ji Kau Chu lolos dari musibah ini. Bisa dibayangkan betapa cepatnya sambaran pedang jago-jago lihai yang sedang bertarung. Waktu itu tiada kesempatan lagi bagi Ji Kau Chu untuk memutar otak, mendadak hawa membunuh memancar dari wajahnya, pedangnya segera dibalik, lalu ditusukkan pula ke dada Bong Tian Gak. Dalam anggapan para jago, serangan pedang Ji Kau Chu itu tak lebih cuma gerakan sia-sia, karena ancaman itu tak ada artinya. Padahal waktu itu serangan pedang Bong Tian Gak sudah hampir mengenai tubuh Ji Kau Chu, andai kata menyerang pun Ji Kau Chu tentu akan tewas lebih dulu di ujung senjata Bong Tian Gak. Itulah sebabnya serangan Ji Kau Chu ini pada hakikatnya tidak akan memberikan manfaat apapun. Tapi siapakah yang dapat menduga kalau dibalik serangan Ji Kau Chu itu sesungguhnya ia sedang melakukan tindakan nekat mengajak lawan mengadu jiwa? Pedang tembaga berwarna hijau itu bukan saja dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendak hati, Bahkan bagian tengah pedang yang kosong itu telah dia isi dengan semacam cairan beracun yang bisa menyembur keluar apabila tombol rahasianya dipencet di saat yang amat kritis itulah mendadak sesosok. Bayangan orang secepat sambaran kilat meluncur tiba, disusul segulung angin pukulan berpusing yang sangat kuat menumbuk tubuh Bong Tian Gak serta mementalkan tubuhnya hingga mencelat ke samping kanan. Tenaga pukulan yang mahadasyat itu memiliki kekuatan sangat mengerikan, Bong Tian Gak merasa tubuhnya tak mampu dikendalikan lagi, setelah mencelat ke belakang, dia mesti mundur sebelum berhenti. Suara semburan air beracun bergema, dari ujung pedang Ji Kau Chu memancar tiga gulung cairan hitam. Begitu jatuh ke atas tanah, segera tertampak asap hitam mengepul ke udara, dalam waktu singkat lantai berbatu itu sudah terbakar hangus hingga muncul bekas lekukan sedalam beberapa inci. Sesudah menyaksikan itu, Bong Tian Gak baru sadar bahwa orang itu telah menyelamatkan jiwanya. Tapi dia pun telah menyelamatkan jiwa Ji Kau Chu. Tatkala sorot mata para jago dialihkan ke wajah pendatang itu, mendadak air muka mereka segera berubah menjadi pucat. Itulah mimik wajah kaget, ngeri, seram, tegang serta berbagai perubahan lainnya. Pendatang itu seorang kakek berbaju hijau yang memelihara jenggot berwarna hitam, berwajah segar dan berwibawa, akan tetapi bagi pandangan para jago dalam arna justru lebih menyeramkan dan mengerikan daripada melihat setan atau memedi. Bong Tian Gak menjeret kaget lebih dulu, Tio Kim Chiok. Tio Lo Chiampu kakek berjenggot hitam berbaju hijau itu memang tak lain adalah Tio Kim Chiok. Sementara itu dari balik sebuah pintu rahasia di tengah ruangan pelan-pelan berjalan keluar Song Leng Hoi serta Taikun. Setelah suasana agak kening, Tio Kim Chiok baru berkata dengan suara hambar, Bong laute, tak ada artinya kau mengadu jiwa dengan lawan. Itulah sebabnya aku telah melancarkan kungoan KHI Kang untuk mendorongmu dari ancaman bahaya. Biarpun cuma beberapa patah kata yang sederhana, namun sudah menjelaskan betapa berbahayanya situasi waktu itu. Kemunculan Tio Kim Chiok membuat para jago merasa kaget dan bergidik, tapi juga merubah suasana di Arna menjadi tegang dan menyeramkan. Ancaman pertempuran setiap detik dapat meledak di situ. Dari sekian jago yang hadir, kecuali Bong Tian Gak, Sung Leng Hoi serta Taikun tiga orang, empat orang dari sepuluh tokoh persilatan maupun Holan Hyang serta Biao Kosyu sekalian sama-sama telah merabah senjata masing-masing, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bong Tian Gak melayangkan pandangannya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan kening berkerut dia berpikir, tampaknya semua telah bekerja sama untuk menghadapi Tio Kim Chiok, dalam pada itu Tio Kim Chiok dengan metu yang memancarkan cahaya tajam telah memandang sekejap wajah orang-orang di situ, kemudian ujarnya dingin, mungkin kalian tak pernah mengira bukan kalau aku masih hidup di dunia ini. Tio Tian Seng segera menghela nafas panjang dengan nada sedih, sahutnya, ya, kenyataan kau memang masih hidup Tio Tian Seng, kata Tio Kim Chiok lagi dengan suara dingin, aku tahukah sudah menyesal, tapi Tio Kim Chiok tetap tak akan memaafkan dirimu, kembali Tio Tian Seng tertawa pedih, aku tahu. Tio Kim Chiok adalah seorang yang berhati kejam, buas dan membunuh orang tanpa berkedip. Jangankan terhadap musuh-musuh besarmu, bahkan terhadap orang yang tiada sangkut pautnya dengan dirimu pun sudah berapa banyak yang tewas di tanganmu. Kalian semua tak akan lolos dari kematian ujar Tio Kim Chiok lagi dengan suara dingin dan menyeramkan. Tiba-tiba sinar matanya dialihkan ke wajah Holan Hyang. Dalam pada itu sekulung senyum manis telah tersungging di ujung bibir Holan Hyang, katanya dengan suara yang amat tenang, orang pertama yang hendak kau bunuh tentu diriku, bukan aku akan menghancur leburkan tubuhmu serta mencincangnya, sahut Tio Kim Chiok dengan wajah dingin dan suara hambar. Kembali Holan Hyang tertawa merdu, 33 tahun berselang kau tidak memiliki kemampuan untuk melukaiku. 33 tahun kemudian, lebih-lebih jangan harap dapat melukai seujung rambutku, pada saat itulah Bong Tian Gak dapat melihat Tio Tian Seng, Tan Sam Ching, Li Yong Ohim, Gijian Chau bersama Holan Hyang, Ji Kao Chu, serta Sim Tiong Kyo sekalian secara pelan-pelan telah bergerak maju mengurung Tio Kim Chiok kerapa terapat. Melihat itu, mendadak Bong Tian Gak mengayunkan pedangnya sambil mementak nyaring, berhenti kalian semua. Bila ada yang berani maju selangkah lagi, jangan salahkan pedangku akan segera melukai orang, tiba-tiba Tio Tian Seng berseru, bukankah Bong Lautet telah mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari kancah pertikaian yang penuh dengan budi dan dendam ini dengan suara dalam Bong Tian Gak mementak, mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak merupakan suatu perbuatan terkutuk serta memalukan, tiba-tiba Tio Kim Chiok berpaling ke arah anak muda itu, lalu berkata sambil tertawa, Bong Lautet, dari sikap serta, perbuatan mereka itu, tentu kau tak akan menyalahkan aku andai kata ku bunuh mereka dari muka bumi. Tio Lo Chiampu berniat membantai semua orang yang ada di sini, tanya Bong Tian Gak dengan perasaan bergetar keras. Aku tidak dapat melepaskan seorang pun di antara sepuluh tokoh persilatan serta perempuan jalan itu, Bong Tian Gak menghela nafas, kemudian katanya, Tian Maha Penyayang. Apakah Tio Lo Chiampu tak merasa bahwa dendam yang kau perlihatkan sekarang telah melanggar ajaran Tian Tio Kim Chiok tertawa dingin, andaikan setiap umat persilatan di dunia ini dapat memahami apa artinya ajaran Tian, aku rasa tidak bakal terjadi lagi badai pembunuhan serta mengalirnya anjir darah dalam persilatan. Sepuluh tokoh persilatan mempunyai kedudukan yang agung dan terhormat, tetapi nyatanya mereka bisa juga melakukan perbuatan terkutuk yang amat memalukan itu, Bong Tian Gak sadar bahwa dia tak mampu lagi menghalangi niat Tio Kim Chiok untuk melampiaskan rasa dendam kesumatnya, maka setelah menghela nafas panjang, dia pun bertanya, yakinkah Tio Lo Chiampu bahwa harapanmu itu bakal tercapai walaupun aku tidak mempunyai keyakinan sepenuhnya, namun dapatku pertaruhkan dengan selembar nyawaku, mendadak terdengar Holan Hiang yang berada di samping Arna berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh, Hisi Tua Tio, saat ini kau telah diketung oleh semua jago. Aku tidak percaya kau masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri ke dalam alat rahasiamu, dalam sekejap di empat penjuru sudah berdiri Tio Tian Seng, Gijian Cao, Tan Sam Ching, Li Yong Ohim, Holan Hiang, Sim Tiong Kyo serta Ji Kau Chu dengan senjata terhunus. Tampaknya pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Bong Tian Gak segera berpikir, sanggupkah Tio Kim Chok menandingi kerubutan tujuh jago liai dunia perselatan ini dengan pandangan sinis Tio Kim Chok memperhatikan sekejap, kemudian berkata, kepungan kalian mirip barisan pembunuh yang dipakai untuk menghadapi ku 33 tahun berselang, hanya sayang di sini sudah tak nampak beberapa wajah, Tio Kim Chok dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh Tio Tian Seng berkata, sebenarnya aku merasa malu untuk mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak, tapi aku pun tahu bahwa kau adalah seorang licik yang berhati busuk serta banyak akal muslihatnya. Oleh karena itu mau tak mau terpaksa kami harus mempergunakan kerum mengerubut yang tidak gagah ini untuk menghadapimu, andai kata aku merasa takut untuk menghadapi kerubutan kalian, tidak nanti aku menampilkan diri, sahut Tio Kim Chok dingin. Liong Oh Im tertawa seram, Tio Kim Chok, kau mempunyai kemampuan seberapa besar hingga dapat menembus kepungan kami bertujuh Andai kata aku berniat membunuh kalian, maka hal ini bisa aku lakukan secara mudah dan tak usah membuang tenaga, belum habis perkataan Tio Kim Chok, taikun yang selama ini berdiri di samping menyela dengan suara merdu, di saat terjadinya gempa bumi yang menggetarkan seluruh permukaan gua tadi, seluruh alat rahasia dalam lorong bawah tanah ini sudah tertutup seluruhnya. Biarpun kalian sanggup membunuh Tio Kim Chok saat ini, tetapi kalian sendiripun tidak bakal terlepas dari bulimbong yang sudah tersumbat ini, akhirnya kalian bakal mampus juga karena kelaparan, beberapa patah kata taikun ini kontan membuat paras muka kawanan jago itu berubah hebat. Liong Ohim segera tertawa licik, bagus, bagus sekali, kalau semua orang bisa mati bersama di dalam bulimbong, hal itu jauh lebih baik lagi, dengan suara dingin menyeramkan Tio Kim Chok berkata pula, aku tak ingin menyaksikan kalian mampus tanpa memberi perlawanan, aku pun tak ingin membiarkan kalian mampus dalam bulimbong ini, beberapa patah katanya yang terakhir ini terasa sangat aneh dan bertentangan dengan apa yang dikatakan sebelumnya, tapi para jago mengerti, dibalik semua itu tentu masih terdapat latar belakang lainnya. Sambil tertawa licik Liong Ohim segera berkata, kalau begitu, tentunya jalan keluar dari bulimbong ini sesungguhnya bukan merupakan hasil karya Tio Kim Chok. Tio Kim Chok tidak menjawab, tapi taikun telah berseru dengan suara merdu, betul, orang yang menggerakkan alat rahasia untuk menutup seluruh lorong rahasia dalam bulimbong ini bukan Tio Lo Chiam Pua, melainkan Hek Mu Ong. Dia hendak mengurung kalian dalam bulimbong ini, mendadak dari balik ruangan yang luas itu berkumandang kembali suara Hek Mu Ong yang dingin serta misterius itu, Tio Kim Chok, aku tidak menyangka kau bakal mengingkari janjimu sendiri, Tio Kim Chok tertawa dingin, sahutnya dengan suara keras, Hek Mu Ong, aku sama sekali tidak mengingkari janji, aku hanya tak rela membiarkan musuh-musuh besarku ini tewas di tanganmu. Tio Kim Chok kembali suara Hek Mu Ong berkumandang lagi, Apakah kau yakin dapat membinasakan Ho Lan Hiang bertujuh Tio Kim Chok tertawa dingin, termasuk kau, berarti berjumlah delapan orang? Aku yakin tak seorang pun di antara kalian yang dapat meloloskan diri dalam keadaan selamat. Hek Mu Ong tertawa terkekeh, Katanya, sebagai imbalan dari usaha bantuan membinasakan Ho Lan Hiang sekalian adalah janjimu menyerahkan petara khasiat tambang emas kepadaku dan sekarang kau telah berbalik ingin membunuh sendiri musuh-musuh besarmu itu. Apakah kau pun berniat membatalkan perjanjian di antara kita? Kita telah berjanji. Setelah kau membantu aku membinasakan Ho Lan Hiang sekalian, maka antara aku dan kau pun akan dilangsungkan pertarungan sengit yang akan menentukan mati hidup di antara kita, sahut Tio Kim Chok dingin. Tapi aku takut kemampuanmu sangat terbatas sehingga gagal membunuh Ho Lan Hiang sekalian, sebaliknya malah mencelakakan diri sendiri. Oleh sebab itu ku anjurkan kepadamu lebih baik serahkan saja penyelesaian nyawa mereka kepadaku, dari tanya jawab yang berlangsung antara Het Mo Ong dan Tio Kim Chok ini. Secara garis besar semua orang sudah mulai memahami apa yang sebenarnya direncanakan kedua orang yang berkomplot itu. Mendadak Tio Tian Seng membentak dengan suara keras, Liu Kahi, bila kau memang bernyali, ayo cepat keluar untuk berdual mati-matian denganku, hahaha, gelak tawanya Ring Hei Mo Ong segera bergema memenuhi seluruh ruangan. Tio Tian Seng, tahukah kau bahwa di dasar tanah dalam ruangan di mana kalian berpijak sekarang telah ditanam beratus-ratus obat mesiu yang setiap? Saat dapat meledak? Bila ku sulut sumbu mesiu itu, maka aku yakin dalam seperempat jam, kalian akan mampus dengan tubuh hancur berkeping-keping, kawanan jago yang hadir dalam arna kontan terkesiap. Bong Tian Gak segera memandang sekejap ke arah Tio Kim Chok, lalu tanyanya, Tio Lo Chian Pua, benarkah apa yang dikatakannya itu? Benar, di dasar lantai ruangan ini memang sudah ditanam obat peledak dalam jumlah besar. Seandainya benar-benar meledak, maka daya kekuatannya mampu menenggelamkan seluruh perkampungan ini ke dasar tanah. Mendengar sampai di sini, Bong Tian Gak segera menghela napas panjang, apa rencana Tio Lo Chiam Pua selanjutnya untuk menghadapi situasi demikian ini? Tiba-tiba taikun tersenyum, selanya, Bong Su Heng tidak usah khawatir, aku percaya Tio Lo Chiam Pua pasti sudah mempunyai rencana yang rapi untuk menghadapi semua itu, dalam pada itu para jago yang berada di dalam ruangan bawah tanah itu tak berani bertindak lagi secara gegabah, mereka cuma bisa mengawasi wajah Tio Kim Chok dengan matah, terbelalak dan pandangan termangu. Mendadak terdengar lagi suara Hekmu Ong berseru lantang dari balik ruangan, Tio Kim Chok, dengarkan baik-baik. Andai kata aku bertekad membatalkan niatku untuk mendapatkan rahasia peta bukit tambang emas itu dengan menyulut sumbu mesiu yang berada di sini, entah bagaimana perasaanmu Tio Kim Chok tertawa dingin, seandainya kau berbuat demikian, maka kau sendiri pun tak akan terlepas dari ancaman kematian. Aku yakin dalam seperempat jam, kau tak akan mampu melepaskan diri dari sini serta menyingkir ke tempat yang lebih aman. Bila aku sudah bertekad untuk mengadu jiwa, apa yang dapat kau lakukan aku rasa kau tidak bakal berbuat demikian, jengek Tio Kim Chok sambil tertawa dingin. Bagus, kalau begitu tunggu saja jengek Hekmu Ong sambil tertawa seram. Begitu selesai berkata, di dalam ruangan itu sudah tak terdengar lagi suara Hekmu Ong. Dengan wajah serius Tio Kim Chok berkata dingin, bila Hekmu Ong sudah memperhitungkan secara tepat bahwa dalam seperempat jam dia mampu meninggalkan Bu Limbong secara aman, maka pada saat itu dia pasti akan menyulut sumbu mesiu dan meledakan perkampungan ini. Dan sekarang aku pun telah memutuskan akan mengajak kalian meninggalkan Bu Limbong ini, tapi di saat kalian telah meninggalkan Bu Limbong, saat itu juga aku akan mulai turun tangan membunuh setiap musuh besarku yang masih berkeliaran. Nah, apa yang kukatakan sudah selesai kuutarakan. Harap kalian mengikuti aku selesai berkata, Tio Kim Chok segera membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan pedang terhunus, Li Yong Oh Im segera menghadang jalan perginya, sambil tertawa ia berseru, Tio Kim Chok, sesudah keluar Bu Limbong, kami pun tak punya kesempatan untuk melanjutkan hidup. Apa salahnya kita berdual saja di dalam Bu Limbong ini untuk menentukan siapa yang harus mampus di antara kita berdua. Pertarungan berdarah dalam Bu Limbong bisa menyebabkan semua yang hadir tewas, kata Tio Kim Chok dingin, tapi bila hal ini terjadi di luar Bu Limbong, maka keadaannya berbeda. Sekalipun akhirnya kalian akan mampus juga di tanganku, tapi paling tidak kalian masih dapat hidup lebih lama lagi. Tan Sam Ching tertawa dingin, serunya, Tio Kim Chok, bacotmu itu benar-benar kelewat besar dan tak kabur. Setelah keluar dari Bu Limbong nanti, Tan Sam Ching orang pertama yang akan mencoba ilmu silatmu, baik sahut Tio Kim Chok sambil manggut-manggut, sesudah meninggalkan Bu Limbong nanti, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Ketika berbicara sampai di situ, Tio Kim Chok sudah lewat di samping Liong Oh Im dan berjalan menuju ke sebuah lorong bawah tanah. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, para jago mengikut di belakang Tio Kim Chok memasuki lorong itu, makin ke dalam luas lorong itu bertambah lebar. Tapi suasana di situ pun makin lama semakin gelap sehingga akhirnya untuk melihat jari tangan sendiri pun susah. Bong Tian Gak bersama Tai Kun dan Song Leng Hoi mengikut di belakang Tio Kim Chok. Di saat mereka melewati lorong bawah tanah yang gelap gulita itu, suasana amat hening dan tak seorang pun yang berbicara, tapi perasaan setiap orang berat sekali, berbagai ingatan berkecamuk dalam benak mereka. Terutama mereka yang berjalan paling belakang seperti Holan Hiang, Malaikat Sakti Pedang Iblis, Tabib Sakti, Delapan Pedang Salju Beterbangan serta sastrawan berwajah tampan. Masing-masing dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara saling merundingkan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan setelah meninggalkan Bulim Bong, bagaimana caranya membinasakan Tio Kim Chok dari muka bumi? Mendadak terdengar Bong Tian Gak menghela nafas panjang, kemudian bertanya, Tio Lo Chiampua, benarkah kau harus membunuh mereka semua? Dendem sakit hati sedalam lautan cuma dapat dihapus dengan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya, sahut Tio Kim Chok Hambar. Apalagi sejak puluhan tahun berselang, aku punya rencana untuk menghabisi nyawa ke sepuluh tokoh persilatan itu, Bong Tian Gak terkejut sekali, segera tanyanya, Tio Lo Chiampua, apa maksudmu puluhan tahun berselang? Di saat aku mengangkat ke sepuluh tokoh persilatan menjadi guru untuk belajar silat, dalam hati kecilku sudah tumbuh niat dan ambisi untuk menguasai dunia persilatan. Ketika mendengar sampai di situ, Bong Tian Gak seolah-olah teringat akan suatu persoalan, segera ujarnya, kalau begitu tindakan sepuluh tokoh persilatan membinasakan Lo Chiampua pada 33 tahun berselang adalah disebabkan, mendadak Bong Tian Gak menutup mulut dan tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi sambil tertawa dingin, Tio Kim Chiok telah berkata, sesungguhnya sebabmu sabab sepuluh tokoh persilatan bekerja sama membunuh diriku, selain dikarenakan mereka berzinah dengan istriku Hoh Lan Hyang dan mengincar harta karun miliku. Tujuan utama ialah khawatir bila aku mengkhianati mereka sebagai guru serta menguasai seluruh dunia. Itulah sebabnya mereka turun tangan lebih dahulu, Ku Lohosyo mempunyai pengetahuan yang paling luas di antara rekan-rekannya. Di saat ia mewariskan ilmu silat kepada Ku dulu, rupanya ia berhasil menemukan tulang pemberontak yang tumbuh di atas kepalaku, merupakan pertanda bahwa di kemudian hari aku akan mengkhianati perguruan serta menciptakan bencana serta keonaran di seluruh dunia. Apakah Tio Lociampu benar-benar mempunyai niat semacam itu tanya Bong Tianggak lagi dengan perasaan kaget. Benar, di atas kepalaku memang tumbuh tulang pemberontak. Waktu itu aku memang berniat jahat serta bertabliat kejam, buas dan licik, jawab Tio Kim Chiok sambil tertawa seram. Ketika mendengar sampai di sini, tanpa terasa Bong Tianggak bergidik, katanya kemudian, apakah sampai kini tabliat Tio Lociampu itu belum juga berubah Tio Kim Chiok tertawa dingin, merubah berukit dan alam itu mudah, tapi merubah watak sulit, setelah memperdengarkan suara tawa dinginnya yang licik, keji dan buas, dia berkata lebih jauh, sepanjang hidupku, aku paling kagum terhadap seorang saja yaitu Taikun. Sekilas pandang saja ia sudah dapat mengetahui bahwa aku adalah seorang raja pembunuh yang keji, buas dan licik. Tapi akhirnya Taikun mengizinkan juga Song Leng Hui menyembuhkan penyakitku agar Lohu dapat memiliki kembali kekuatan yang ku miliki dulu. Tapi dengan perbuatan Taikun itu, sama artinya telah menyelamatkan jiwa kalian semua. Sebab menuruti tabiatku, kalian pun jangan harap bisa lolos dari cengkeraman mautku, tak terlukiskan rasa kaget dan ngeribong. Tian gak mendengar itu, mimpi pun dia tak menyangka Tio Kim Chiok sesungguhnya memang seorang jahat, buas, kejam dan licik bagai seekor ular berbisa. Tapi dari beberapa patah kata Tio Kim Chiok itu pula dia dapat merasakan juga bahwa badai pembunuhan berdarah sudah mengancam ketenangan dunia persilatan. Perasaan Bong Tian gak waktu itu sangat berat dan masgul. Sebetulnya ia sudah berteka tak akan mencampuri pertikaian itu, tapi sekarang tentu saja ia tak bisa berpeluk. Tangan menyaksikan Tio Kim Chiok membunuh sesamanya secara keji dan tak berperasaan. Tapi antara dia dan Tio Kim Chiok pun tak pernah terjalin perselisihan atau sakit hati apapun, bagaimana mungkin ia dapat turun tangan mencegah dirinya membalas dendam terhadap sepuluh tokoh persilatan serta Ho Lan Hiang. Padahal sesungguhnya Ho Lan Hiang sekalian bukanlah manusia baik-baik, bukankah mereka pun merupakan gembong-gembong iblis yang keji, buas, cabul serta banyak melakukan kejahatan. Sementara Bong Tian gak masih pusing memikirkan masalah itu, mendadak terdengar Tio Kim Chiok berteriak, Hek Muong telah mulai menyulut sumbu mesiu, seperempat jam lagi seluruh permukaan bumi ini akan tenggelam. Ayo cepat kabur dari sini, siapa tahu dapat meloloskan diri dari musibah. Rupanya pada saat itu semua orang dapat menangkap suara sumbu mesiu dibakar. Di samping itu, hidung mereka pun dapat mengendus bahwa mesiu yang amat menusuk. Entah bagaimanakah sistem bangunan dalam lorong bulimpong itu, nyatanya begitu sumbu mesiu disulut, dalam waktu singkat api telah menutup setiap sudut lorong. Paras muka para jago segera berubah hebat, mereka sudah tak berminat lagi memikirkan bagaimana Kero menghadapi Tio Kim Chiok. Tampak Tio Kim Chiok meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, sementara para jago lainnya mengikut di belakangnya secara membabi buta. Lorong bawah tanah itu sangat gelap dan tak ada setitik cahaya pun, semua orang merasa telah menempuh suatu perjalanan yang amat jauh. Mendadak terdengar Tio Kim Chiok berseru keras dari ujung lorong bawah tanah itu, tempat ini merupakan daerah perkampungan, sekarang aku akan menyulut sumbu mesiu yang tersembunyi disini untuk meledakan dinding batu di atas sana, sambil berkata, tampak cahaya api memancar dalam lorong, tahu-tahu Tio Kim Chiok telah menyulut sebuah sumbu hitam sebesar jari tangan yang tergantung di atas dinding ruangan. Dalam waktu singkat cahaya api memancar kemana-mana, sumbu yang disembunyikan di atas dinding lorong pun mulai terbakar. Di antara kawanan jago yang hadir di situ, ada di antaranya yang tidak percaya kepada Tio Kim Chiok, namun sewaktu ingin menghalangi perbuatannya itu, keadaan sudah terlambat. Sementara itu terdengar Tio Kim Chiok telah berkata kembali, untuk mencapai pusat bahan peledak di atas dinding batu itu, kita membutuhkan waktu tiga menit. Seandainya dinding batu itu meledak sebelum bahan peledak di dasar lorong itu meletus, berarti kita akan mampus terkubur di tempat ini biarpun para jago tidak percaya penuh terhadap perkataannya itu, namun di saat jiwa terancam di depan mata, tak urung setiap orang merasakan juga hatinya berdebar keras. Puluhan pasang mata bersama-sama ditujukan ke atas sumbu mesyu yang sedang terbakar dan merambat ke atas dengan cepatnya itu. Dengan harap-harap cemas mereka berdoa agar api segera mencapai puncak dan meledakan dinding batu di atas permukaan tanah. Biarpun waktu tiga menit itu sangat pendek, namun dalam perasaan mereka waktu itu lamanya bagaikan tiga tahun, pada saat itulah terdengar Tio Kim Chiok berkata lagi, tindakan Hek Muong menyulut sumbu mesyu di dasar lorong rupanya telah memperpanjang umur kalian semua, Tio Lo Chiang Pua, apa maksudmu tanya Bong Tian Gak dengan tidak mengerti. Kini sumbu mesyu di dasar lorong bulimbong telah menyala setiap saat bakal meledak hebat. Kekuatan yang tercipta akibat ledakan itu bisa menenggelamkan lorong ini dan kehebatan gonjangan yang dihasilkan tak akan mampu dilawan oleh siapapun. Oleh sebab itu, di saat dinding batu itu meledak nanti, bila kalian masih menginginkan nyawa, berlarilah sekuat tenaga melampaui lorong ini. Kalau tidak, kalian jangan harap bisa lolos dari ancaman maut, tapi dengan begitu berarti juga aku sudah tak punya kesempatan untuk membantai kalian semua. Bukankah ini berarti Hek Muong telah memperpanjang nyawa kalian tapi setelah aku berhasil mencapai di atas, aku bakal balik kemari mencari kalian satu per satu serta membalas dendam, baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar suara ledakan yang dasyat. Seluruh permukaan lorong bergoncang keras, disusul guguran batu dan tanah berhamburan di hadapan mereka, ternyata dinding di atas permukaan telah hancur berantakan dan sinar fajar memancar masuk ke dalam lorong itu. Di antara pasir dan debu yang berterbangan, Tio Kim Kyok sudah melompat keluar lebih dulu, kabur secepat-cepatnya menuju ke muka, sambil berlari kencang pekitnya, cepat kabur semua jago yang berada dalam lorong bawah tanah segera berhamburan keluar dari liang ledakan yang merekah dan berusaha secepat-cepatnya melarikan diri dari tempat itu. Akibat saling berebutnya para jago menyelamatkan diri, akhirnya Bong Tian Gak, Tai Kun serta Song Leng Hui malah ketinggalan paling akhir. Angin dingin berhembus, kabut amat tebal, rupanya kentongan kelima baru saja lewat, fajar pun mulai menyingsing dari ufuk timur. Bong Tian Gak serta Tai Kun dan Song Leng Hui berdiri sekejap di tepi liang, mereka saksikan bayangan orang sedang melarikan diri keempat penjuru dengan kecepatan luar biasa dan lenyap di balik kabut pagi yang tebal. Bong Tian Gak berpaling ke sebelah barat. Di sana ternyata ada perkampungan. Menyaksikan itu, mereka menjadi tertegun. Apa yang baru saja dialaminya, serasa bagaikan dalam alam impian. Terdengar Tai Kun berseru cemas, Bong Su Heng, kemungkinan besar apa yang dikatakan Tio Kim Chiok itu benar, mari kita pergi secepatnya dari sini dia segera menarik tangan Bong Tian Gak serta Song Leng Hui, diajak kabur menjauhi ke arah timur. Dengan ragu-ragu Bong Tian Gak berkata, Tio Kim Chiok adalah manusia licik dan banyak akal muslihatnya, semua perkataan maupun tindak tanduknya sungguh membuat orang sukar untuk percaya, aku sendiri tidak percaya, sambung Song Leng Hui. Andai kata apa yang dikatakan memang benar, ingin sekali kusaksikan peristiwa tenggelamnya lorong yang dimaksud, jika ingin melihat, paling tidak kita harus lari lebih dulu sebelum berhenti untuk menonton ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang ini memang amat sempurna, mereka meluncur cepat meninggalkan tempat itu. Pada saat itulah mendadak suatu ledakan dasyat bergema memecah keheningan. Menyusul ledakan yang maha dasyat ini, tampak jelatan lidah api membumbung tinggi ke tengah udara. Bong Tian Gak, Tai Kun serta Song Leng Hui bertiga segera merasakan permukaan tanah bergoncang sangat keras bagaikan dilanda gempa bumi berkekuatan besar, kepala mereka jadi pusing, pandangan berkunang-kunang dan sepasang kaki mereka tak mampu lagi berdiri tegak di atas permukaan tanah. Menyaksikan itu, Tai Kun berseru dengan cemas, permukaan tanah akan tenggelam, kita harus segera melompat ke depan, Bong Tian Gak tidak menyangka peristiwa yang dianggap bagaikan dalam impian itu bakal berubah menjadi kenyataan, dalam terkejutnya mereka bertiga segera mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk berlari ke muka. Serentetan ledakan yang sangat dasyat kembali bergema susul menyusul. Bong Tian Gak telah melihat permukaan tanah di hadapannya mereka dan tenggelam akibat ledakan dasyat itu. Cepat mereka bertiga menjejakan kaki ke atas permukaan tanah yang belum tenggelam, lalu dengan sekuat tenaga melompat ke muka dan berlari kencang. Di saat ujung kaki mereka menjejak tanah untuk kedua kalinya, suatu kekuatan dasyat telah menggelegar. Seluruh permukaan bumi bagaikan bergoncang keras, ketiga orang itu tak mampu berdiri tegak lagi dan segera terlempar ke atas tanah. Bumi bergoncang hebat membuat Bong Tian Gak, Tai Kun serta Song Leng Hui merasakan kepala pusing, metu berkunang-kunang dan tak sanggup berdiri tegak. Terpaksa mereka harus merangkak di atas tanah, merangkak dengan sekuat tenaga menuju ke depan dan melawan goncangan tanah yang makin menghebat. Diam-diam Bong Tian Gak berpikir dalam hati, habis sudah riwayatku. Kami bertiga pasti akan terkubur untuk selamanya di sini, sementara itu Tai Kun menggegam tangan Song Leng Hui, mereka berdua segera berteriak, Engkoh Gak, dimanakah kau Bong Tian Gak mendongakan kepala? Ia saksikan kedua orang gadis itu tak jauh dari sisi tubuhnya, namun berhubung permukaan tanah bergoncang terlalu hebat mengakibatkan pandangan mata menjadi kabur dan kedua orang gadis itu tak sempat menjumpai dirinya. Aku berada di sini, sahut Bong Tian Gak dengan suara keras. Sambil berteriak Bong Tian Gak berusaha keras merangkak ke depan dan menghampiri mereka, goncangan yang begitu dasyat dan hebat membuatnya sama sekali tak mampu bergerak lagi. Pada saat itulah Tai Kun melihat Bong Tian Gak sambil menangis teriaknya lagi, Engkoh Gak, jika kita harus mati, biarlah kita bertiga dikubur bersama-sama. Kau cepatlah kemari kedua gadis itu berusaha keras merangkak ke depan mendekati Bong Tian Gak. Tenaga goncangan yang makin menghebat itu membuat mereka tak sanggup lagi memberikan perlawanan. Bong Tian Gak, Tai Kun dan Song Leng Hui merasakan tekanan. Udara yang menggencet tubuh mereka semakin bertambah berat. Mereka bertiga segera merasakan bernafas kian bertambah susah, kesadaran pun makin menurun. Rupanya pada saat itu permukaan tanah mulai tenggelam ke bawah. Tenggelamnya permukaan tanah menimbulkan pusaran angin yang sangat kuat membuat udara sekeliling situ membumbung ke atas, akibatnya udara sekeliling tempat itu menjadi kekurangan zat asam. Itulah sebabnya Bong Tian Gak bertiga merasa sukar untuk bernafas. Kembali terjadi ledakan yang maha dasyat, diikuti goncangan yang sangat kuat. Matahari serasa tidak bersinar lagi, dunia seolah-olah berubah menjadi gelap gulita. Bong Tian Gak, Seng Leng Howi serta Taikun tidak mampu bertahan diri lagi, mereka jatuh tak sadarkan diri. Peristiwa aneh dengan tenggelamnya permukaan tanah ke dalam perut bumi pun tak sempat lagi mereka saksikan. Tatkala mereka sadar dari pingsannya. Pertama-tama yang masih dirasakan adalah bumi yang masih bergoncang serta kepala pening dan mati berkunang-kunang. Bong Tian Gak yang pertama-tama membuka mat celebih dulu. Ia saksikan langit nan merah, cahaya matahari yang lembut di langit belah barat, rupanya senja telah menjelang datang. Suasana dan pemandangan di sekeliling tempat itu pun sama kali telah berubah. Tempat di mana mereka berada sudah dipenuhi air lumpur. Dari balik liang besar yang menganggap bagaikan telaga. Nampak asap putih yang panas masih mengepulkan asap seperti peristiwa timbulnya kawah ini di pegunungan berapi. Menyusul Taikun dan Seng Leng Howi sadar dari pingsannya, dua nona ini segera dibuat tertegun dan melongo oleh pemandangan aneh yang terbentang di depan mata, tanpa terasa mereka bergumam, neraka kah ini tidak, kita masih berada di alam semesta, sahut Bong Tian Gak sambil menghala napas sedih. Musibah telah berlalu dan ternyata kita masih hidup di dunia ini, andai kata waktu itu mereka berlari kurang cepat, miscaya tubuh mereka bertiga sudah mati terkubur di dalam perut bumi. Rupanya setelah mengalami ledakan dasyat yang berakibat tenggelamnya tanah dalam perut bumi ini, tanah padang rumput kini telah berubah menjadi sebuah kubangan. Bukan cuma itu, pada permukaan tanah terjadi pula retakan bumi yang sangat besar, yang kecil menjadi selokan, sedangkan yang besar berubah menjadi sungai. Malah semua pepohonan tumbang, sedang rerumputan menjadi layu. Betapa dasyat serta mengerikannya peristiwa ledakan yang baru saja berlangsung itu. Taikun memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan paras muka berubah hebat katanya sambil menghala napas, entah berapa banyak obat peledak yang telah ditanam Tio Kim Chio pada dasar bulimbung itu. Nyatanya ledakan yang terjadi bisa berakibat tenggelamnya permukaan tanah. A.I. Bila dilihat dari rekahan tanah dan hancurnya bebatuhan di sini, bisa diduga dasar bulimbung tentu sudah berubah menjadi sebuah gunung berapi kecil, matahari senja masih memercikan sinar, membuat permukaan tanah nampak merah membara. Bagaikan baru terlepas dari peristiwa mengerikan, Bong Tian Gak, Taikun serta Song Leng Hui bertiga pelan-pelan berjalan menuju ke arah timur dengan wajah kusut. Setelah mengalami peristiwa luar biasa ini, tampaknya perasaan mereka sudah dingin dan hambar. Persoalan apapun yang terjadi di dunia persilatan sudah tak ada daya tarik lagi untuk mereka campuri. Dengan langkah yang lelah dan lemas, mereka keluar dari tempat itu mencari tempat terpencil untuk hidup mengasingkan diri. Mendadak terdengar suara pekihkan nyaring yang amat keras berkumandang datang mengikuti hembusan angin. Dengan perasaan kaget dan terkesiap mereka bertiga segera mendongakan kepala. Mereka saksikan ada seseorang sedang mengejar orang yang lain. Yang kabur sudah jelas pihak yang kalah, sambil berlari dia masih memberikan perlawanan gigih, namun rambutnya sudah terurai kusut. Meskipun pedang di tangannya berulang kali masih melancarkan serangan gencar dan mematikan, namun sudah jelas ia tidak mampu lagi menghadapi serangan maut pedang pendek lawan. Suatu ketika tampak cahaya pedang berkelebat, pedang pendek seng pengejar telah berhasil menghujam ketubuh pihak yang kalah itu. Jeritan keras yang mengerikan pun bergema. Dengan langkah terhuyung-huyung orang yang menderita kekalahan itu melarikan diri terbirit-birit menuju ke hadapan Bong Tiangak bertiga. Orang yang kalah bertarung itu sudah melihat dengan jelas paras Bong Tiangak bertiga, kulit wajahnya nampak mengejang keras menahan penderitaan luar biasa, sementara sorot matanya memancarkan sinar merengek yang amat mengibahkan. Mendadak taikun berseru tertahan, ah, rupanya Tan Sam Ching Lo Chiampo biarpun orang yang kalah bertarung itu sudah berlepotan darah di seluruh wajahnya hingga kelihatan amat menakutkan, namun Bong Tiangak bertiga masih dapat mengenali dirinya. Dia memang tak lain adalah Tan Sam Ching, seorang di antara sepuluh tokoh persilatan. Seng pemenang dengan garang dan gagahnya melompat turun di hadapan lawan. Kembali Bong Tiangak bertiga berseru tertahan, ah, rupanya Tio Kim Chiok Lo Chiampo biarpun, betul, Tio Kim Chiok. Waktu itu tangan kanannya menggenggam pedang pendek yang memancar sinar putih berkilauan, wajah kelihatan dingin, kaku, sadis, buas dan mengerikan. Dalam pada itu Tan Sam Ching telah berseru dengan nada merengek, jenciat suseng, tolonglah aku, bantulah diriku Bong Tiangak menggeleng dengan hambar, sahutnya dengan wajah serius, kami sudah tak ingin terlibat dalam kasus bunuh-membunuh yang berlangsung di antara kalian, tapi dia bukan cuma ingin membunuh sepuluh tokoh persilatan saja, dia pun akan membantai setiap umat persilatan yang ada di dunia ini, jeritan Sam Ching dengan perasaan kaget bercampur ketakutan. Tio Kim Chiok segera tertawa menghina, jengeknya, Tan Sam Ching, bukankah kau nampak gagah dan perkasa selagi berada di dalam bulimbung tadi? Sungguh tak ku sangka kau berubah menjadi begini lemah. Kasehan, oh benar-benar mengenaskan. Siapa orangnya di dunia ini yang tidak merasa, takut menghadapi kematian? Dan siapa pula yang bisa lolos dari maut? Aku rasa kau pun tak perlu menyesal lagi, sampai di situ, pedang pendeknya yang sudah diangkat tinggi-tinggi itu pelan-pelan digerakkan ke bawah menusuk dada Tan Sam Ching. Tampaknya Tan Sam Ching sudah dalam keadaan tak mampu melakukan perlawanan lagi dan hanya bisa membelalakan mata menyaksikan pedang pendek itu pelan-pelan menusuk ke tubuhnya. Perasaan ngeri, seram, ketakutan serta berbagai perasaan lainnya serentak bermunculan dari balik matanya. Ia nampak begitu mengenaskan, patut dikasihani dan sangat menyedihkan. Mendadak Bong Tian Gak berteriak, tunggu sebentar, Tio Locian Pua, namun Tio Kim Chiok sama sekali tidak menggul beris, pedang pendek di tangannya juga tidak berhenti karena teriakan Bong Tian Gak itu. Dalam waktu singkat mata pedang yang putih dan dingin telah menembus badan Tan Sam Ching. Ketika pedang pendek itu dicabut kembali, mata pedang masih kelihatan putih bersih bagaikan salju, tapi cairan darah segar telah memancar dari mulut luka di dadatan Sam Ching. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun berkumandang memecah keheningan. Jeritan yang begitu mengerikan sekali lagi bergema di luar dugaan siapapun. Bong Tian Gak segera mengernyitkan alis sambil diam-diam berpikir, apa seramnya suatu kematian? Hektometer, namanya saja seorang jago silat yang tercantum dalam deretan sepuluh tokoh persilatan, mengapa baru terkena sekali tusukan saja ia sudah menjerit-jerit macam begitu? Sungguh tak tahu malu. Agaknya Taikun serta Song Leng Hui mempunyai perasaan yang sama. Dalam pada itu agaknya Tio Kim Chiok tak rela membiarkan Tan Sam Ching menemui ajalnya dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, tusukan pedangnya sama sekali tidak tertuju ke bagian mematikan. Jerit kesakitan Tan Sam Ching itu bagi pendengaran Tio Kim Chiok justru mendatangkan perasaan gembira yang luar biasa, ia segera tertawa terbahak-bahak dengan penuh kegembiraan. Dengan nada seram dan ketakutan kembali Tan Sam Ching berseru, Tio Kim Chiok, ku mohon kepadamu cepatlah cabut nyawaku, janganlahkah siksa diriku lagi Tio Kim Chiok mendengus dingin, Hektometer, 33 tahun berselang, racun Hektengang telah cukup membuatku tersiksa dan menderita. Siksaan yang ku rasakan waktu itu benar-benar tak dapat diutarakan dengan perkataan, sekarang aku tak lebih cuma menusuk tubuhmu dengan sebilah pedang pendek, apakah siksaan dan penderitaan yang kau rasakan jauh lebih hebat daripada siksaan Hektengang? Pedangmu itu sudah kau rendam dengan racun keji, teriak Tan Sam Ching dengan ketakutan, ketika menusuk ke dalam tubuh, rasa sakitnya bukan kepalang. Kau, kau sangat keji, buas, tidak berperi kemanusiaan. Ku mohon, ku mohon padamu, cepatlah hadiahkan sebuah pukulan lagi untuk menghabisi nyewaku secepatnya. Tatkala Bong Tian gak bertiga mendengar perkataan Tan Sam Ching ini, paras mukanya berubah hebat. Tio Lo Chiampual, benarkah di atas pedangmu sudah kau olesi dengan racun taikun? Segera menegur dengan suara ngeri. Tio Kim Chiok tertawa terbahak-bahak penuh rasa bangga, katanya, betul, pedangku ini merupakan sebilah pedang manusia cacat yang ku ciptakan selama puluhan tahun dan direndam dalam sari racun selama banyak tahun. Bukan saja pedang ini mengandung seratus jenis racun yang keji, meta pedangnya amat tajam, bila tertusuk ke dalam tubuh manusia yang berdarah panas akan menimbulkan penderitaan dan siksaan yang tak terlukiskan, baru sekarang Bong Tian gak bertiga mengerti apa sebabnya Tan Sam Ching, jago tua yang gagah dan perkasa ternyata memperdengarkan suara jeritan kesakitan yang begitu memilukan walau hanya termakan sebuah tusukan saja. Dari sini dapatlah disimpulkan betapa kejam, buas dan jahatnya Tio Kim Chiok. Bila dia ingin membalas dendam, seharusnya sekali tusukan saja musuhnya dapat tertusuk mati, tapi dia tidak ingin berbuat demikian, dia hendak menyiksa lawannya secara keji dan buas, agar lawannya mati setelah menderita siksaan luar biasa. Berubah paras muka Bong Tian gak menyaksikan kejadian itu, ujarnya kemudian setelah menghela napas dih, Tiolo Chiam Pua, buat apa kau menyiksa orang dengan care begitu keji dan buas? Kumohon kepadamu, berilah sebuah kematian yang cepat untuk Tan Sam Ching Tio Kim Chiok tertawa seram, andai aku harus membunuh dalam sebuah tusukan, lebih baik aku tak usah membunuhnya. Hektometer. Kematian adalah suatu peristiwa yang amat sederhana, asal metu sudah terpejam maka segala sesuatunya tak diketahui lagi. Itulah sebabnya aku akan membuat musuh-musuh besarku merasakan siksaan dan penderitaan yang paling keji di kolong langit sebelum membiarkan dia mampus. Bong Laute, sekali lagi ku peringatkan kepadamu, jangan sekali-kali mencampuri urusan pribadiku atau aku pun akan menggunakan cara yang sama kejinya untuk membinasakan kalian. Seusai berkata, kembali Tio Kim Chiok menggunakan pedangnya menusuk lambung Tan Sam Ching. Penderitaan serta siksaan yang dialami Tan Sam Ching saat ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Tubuhnya seperti ditusuk-tusuk jarum tajam, kulit dagingnya serasa disayat pisau, penderitaannya seratus kali lipat lebih hebat daripada siksaan macam apapun. Pedang manusia cacat mendatangkan siksaan dan penderitaan yang mengerikan. Mungkin hanya mereka yang pernah merasakan tusukan itu yang dapat melukiskan. Kembali Tan Sam Ching memperdengarkan jerit kesakitan yang memilukan, jeritannya seperti babi disembelih, mendatangkan perasaan ngeri dan seram bagi siapa saja yang mendengar. Tan Sam Ching tak sanggup menahan diri lagi, dia segera mengayun telapak tangannya siap menghabisi nyewa sendiri. Tapi pedang pendek Tio Kim Kyok segera diayunkan ke depan dan telapak tangannya pun terpapas putung menjadi dua. Ketika ia mencoba menggigit putus lidahnya untuk bunuh diri, jari telunjuk tangan kiri Tio Kim Kyok kembali menotok jalan darah di atas gerahamnya sehingga mulut itu tak dapat tertutup. Pokoknya dia harus merasakan siksaan keji lebih dulu sebelum mengakhiri perjalanan hidupnya. Akhirnya Tan Sam Ching menemui ajal. Di atas tubuhnya, seluruhnya terdapat 42 tusukan pedang. Sejak tusukan pertama pedang manusia cacat menembus tubuh Tan Sam Ching, dia harus merasakan siksaan dan penderitaan selama 3 jam sebelum akhirnya mati secara mengenaskan. Segala penderitaan dan siksaan tak berakal mempengaruhi dirinya lagi. Bong Tian Gak, Tai Kun dan Song Leng Hui telah menyaksikan Kero membunuh orang yang paling sadis, kejam dan buas yang pernah ada di dunia ini. Mereka tak mampu mencegah perbuatan kejai Tio Kim Kyok dan hal ini telah mendatangkan perasaan menyesal yang amat mendalam bagi perasaan mereka. Suatu kejadian yang amat memalukan, karena sebagai seorang pendekar dari golongan lurus, mereka berpeluk tangan membiarkan orang lain menderita dan terpaksa mati secara keji dan sadis. Selesai membinasakan Tan Sam Ching, Tio Kim Kyok berkata, Bong Lao Te, keteguhan imanmu sungguh mengagumkan, akhirnya kau tidak mencampuri urusanku serta mendatangkan kesulitan bagi dirimu sendiri. Aku merasa amat kagum, dengan suara hambar Bong Tian Gak bertanya, agaknya Tan Sam Ching adalah korban pertama Tio Lo Chiampu setelah meninggalkan lorong bawah tanah bulim Bong Tio Kim Kyok mendesis dingin, hitung-hitung Tan Sam Ching memang termasuk orang yang bernyali. Tatkala daratan itu sudah tenggelam, dia tidak berusaha melarikan diri dari sini, sebaliknya justru datang sendiri mencari aku. Itulah sebabnya dia menempati urutan pertama sebagai korbanku, siapa pula yang akan menjadi korbanmu yang kedua tanya Bong Tian Gak kemudian dengan nada serius. Tio Kim Kyok tertawa terbahak-bahak. Mungkin orang itu adalah sastrawan berwajah tampan liong ohim. Sementara itu Song Leng Hui telah berkata pula dengan air mati bercucuran, Tio Lo Chiampuwa, ku mohon padamu janganlah membunuh orang lagi, sebab setiap kali kau membunuh orang, sama artinya dengan aku yang telah membunuh orang itu. Tio Kim Kyok tertawa terbahak-bahak pula, benar, engkau lah yang telah menciptakan diriku menjadi seorang raja baru, di dunia persilatan, kau mestinya merasa bangga kepada semua orang dan menjadi seorang sombong karena kemampuanmu. Nona Song, apapula yang kau sedihkan raja pembunuh, raja baru, dunia persilatan? Apakah kau ingin menguasai seluruh jagad? Tanya taikun terkejut. Tio Kim Kyok tertawa tiada hentinya, yang menjadi ambisiku bukan menjadi seorang raja dalam kangung saja, tapi seorang kaisar kerajaan besar. Hahaha, tatkala aku sudah selesai menyiksa serta membunuh segenap musuh-musuhku, maka mata pedangku akan kutunjukkan kepada dinasti kerajaan ini. Aku akan mengumpulkan pasukan dan memerontak. Waktu itu aku tentu membutuhkan banyak sekali tenaga dukungan dan bantuan dari kaum muda yang pintar dan berbakat macam kalian. Andaikan kalian bertiga memiliki pula ambisi sebesar itu, silakan membantu usahaku ini, mari kita bekerja sama membangun satu kerajaan baru di negeri ini, taikun, Bong Tian Gak serta Song Leng Hui menjadi tertegun dan berdiri terbelalak dengan mulut melongo. Saat itu Bong Tian Gak sekalian baru mengerti apa sebabnya ku loho shio dari Xiao Lim si rela melakukan perbuatan terkutuk dengan berusaha membinasakan Tio Kim Chiok. Mengusir bangsa tartar dan memulihkan kembali bangsa dan negara dari kaum penjajah memang merupakan tugas suci setiap insan yang merasa dirinya bangsa hon. Tapi dengan kekejaman, kebuasan serta kesadisan manusia macam Tio Kim Chiok ini, bukan saja tidak akan berhasil menciptakan pekerjaan besar demi kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya akan membawa setiap orang terjerumus ke dalam penderitaan dan siksaan yang tak terhingga. Bong Tian Gak bertiga bukan manusia bodoh yang mudah dipedaya begitu saja, sudah barang tentu mereka pun dapat melihat bahwa Tio Kim Chiok bukanlah juru selamat yang akan membawa rakyat bangsa hon menuju ke suatu kehidupan yang lebih cerah. Oleh karena itu bukan saja Bong Tian Gak bertiga tidak dapat membantu usaha Tio Kim Chiok, malahan sebaliknya perkataan dan ungkapan ambisi orang itu telah membangkitkan hawa membunuh dalam hati mereka. Ketiga muda mudi itu tahu dalam kehidupan bermasyarakat yang cinta damai ini, jangan sekali-kali raja setan pembunuh manusia semacam ini dibiarkan hidup terus. Akan tetapi Bong Tian Gak sekalian pun sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki Tio Kim Chiok sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, tak mungkin kekuatan mereka bertiga mampu melenyapkan dia pada saat ini. Tio Kim Chiok sendiri pun bukan seorang bodoh. Dari perubahan wajah serta kera bicara ketiga muda mudi itu, dia mengerti bahwa Bong Tian Gak sekalian tak berakal membantu ambisinya itu. Maka sesudah tertawa terbahak-bahak, katanya, biarpun aku termasuk orang yang keji, tapi dalam kehidupan sehari-hari aku dapat membedakan mana budi dan dendam. Asalkan Bong Laute sekalian tidak berniat mencampuri urusan dunia persilatan lagi, maka aku pun tak akan mengusik kalian lebih. Baik kalian bertiga hidup mengasingkan diri di tempat terpencil dan tak usah mengurusi masalah lain. Tapi ingat, satu kali kalian berniat mencampuri urusan dunia persilatan, maka aku pun tak akan diam. Nah, sampai ketemu lagi di lain waktu, begitu selesai berkata, Tio Kim Kyok segera melejit ke tengah udara dan beberapa kali loncatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Senja makin redup, angin dingin berhembus kencang, suasana di jagad raya ini terasa seram dan mengerikan.